. Menteri Agama atau Menakyakut Kolil Koumas melepas keberangkatan 388 Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter Perdana Embarkasi Jakarta, Pondok Gede, JKG 01, di Bandara Soekarno-Hatta, pada Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024, dini hari. Menak kembali berpesan agar Jemaah menata ulang kembali niatnya. Menak berharap Jemaah fokus untuk beribadah haji. Kami mengingatkan ke Bapak Ibu sekalian agar niatnya ditata dengan benar. Niat Bapak Ibu ke Tanah Suci itu beribadah. Tolong jangan selipkan niat-niat lain selain niat ibadah haji di Tanah Suci, ucap Guzman kepada para Jemaah di pesawat. Menak juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga fisik, karena cuaca di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. Cuaca di Tanah Suci sangat panas. Agar kondisi fisik Bapak Ibu dijaga. Makan yang cukup, minum yang cukup, vitamin juga harus diminum, ucapnya. Ia pun meminta para Jemaah tak segan meminta tolong kepada petugas jika membutuhkan sesuatu. Ia pastikan, petugas akan membantu dengan siklus hati. Ia menilai pasti akan banyak tantangan yang akan dihadapi Jemaah. Namun ia yakin para Jemaah dengan dibantu petugas akan bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Saya yakin semua siap dan kuat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kami di Tanah Air mendoakan agar Bapak Ibu semua mendapatkan predikat haji mabrur. Dan doakan agar Indonesia menjadi negeri yang baldatuntai batun warabung gafur. Aman-aman di jalan dan semoga sampai dengan selamat, tutup menak. Sebelum meninggalkan pesawat, Guzman pun menyempatkan menyapa Jemaah lanjut usia, Lansia, yang mendapat prioritas dengan duduk di kursi bisnis. Tahun ini, Kementerian Agama masih mengusung tekline Haji Ramah Lansia. Ada sekitar 45.678 Jemaah dengan usia 65 tahun ke atas 21,41 persen. Kemenak berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh Jemaah, termasuk para lanjut usia. Selama mengikuti bimbingan teknis, para petugas dilatih dan diingatkan agar lebih ramah dan peduli kepada Jemaah, khususnya Lansia. Seluruh Jemaah haji juga diajak untuk bersama memberikan kepedulian kepada para Lansia yang ada dalam rombongannya. Bapak-Ibu yang kami hormati, para Yadufur Rahman, Rahimahkumullah. Perkenalkan saya, Yakut Holykomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengantarkan Bapak-Ibu sekalian berangkat ke Tanah Suci pada malam hari ini. Saya didampingi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak G. Haji Tubatus Aceh Hasan Sadili, mengantarkan Bapak-Ibu sekalian pagi ini. Dan kami ingin mengingatkan satu hal saja kepada Bapak-Ibu sekalian, agar niatnya ditata yang benar. Niat Bapak-Ibu sekalian ke Tanah Suci ini beribadah. Tolong jangan ada diselipkan niat-niat lain selain niat untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Cuaca di Tanah Suci, Bapak-Ibu sekalian, sangat panas. Saya juga perlu informasikan agar kondisi fisik dijaga. Makan yang cukup, minum yang cukup, vitamin juga harus diminum. Bapak-Ibu sekalian, nanti jika membutuhkan segala sesuatu, sampaikan kepada petugas. Kami di Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Kesehatan, sudah menyiapkan petugas-petugas yang akan dan siap melayani Bapak-Ibu sekalian. Apapun kebutuhannya, apapun yang diperlukan, sampaikan kepada petugas, jangan sungkan-sungkan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi tolong dijaga fisiknya, dijaga kesehatannya, imun ibadah fisik. Tantangan tentu tidak mudah, tapi saya yakin kalau melihat kondisi Bapak-Ibu sekalian pagi hari ini, semua siap dan kuat untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kami dari Tanah Air nanti akan mendoakan Bapak-Ibu sekalian, agar mendapatkan predikat Haji Mabrur. Amin, Ya Rupal Alamin. Dan jangan lupa doakan Indonesia, agar tetap dan terus menjadi negeri Baldatun, Toyibatun, Barabun Khafur. Bapak-Ibu sekalian, selamat jalan. Mahasalamah fi'amah nillah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa beribadah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenak juga menginisiasi sejumlah program ramah lansia sejak dalam negeri. Misalnya, bimbingan manasik dengan mengedapkan rushyah keringanan pengkloteran dengan memprioritaskan lansia menempati kursi bisnis, seremoni yang singkat maksimal 30 men dan 2 sambutan layanan prioritas di asrama haji dalam bentuk makan dengan menu khusus dan penempatan kamar di lantai bawah. Berangkatnya jemaah haji kloter pertama ini juga menandai dimulainya operasional haji 1445 Hijriyah. 2024 Masehi. Ishak Subaidi Rokib melaporkan dari Arab Saudi. Terima kasih. sub indo by broth3rmax